Malam takbiran, jalan raya di kawasan pusat kota Garut berubah menjadi pasar dadakan. Ribuan warga berburu beragam barang kebutuhan dan pakaian yang dijual sangat murah. Malam takbiran, ribuan warga memadati jalan Ahmadiyani ke Bupaten Garut. Jalan raya yang menjadi tumpuan kota Garut ini berubah fungsi dari jalan umum menjadi pasar tumpah lebaran. Warga hanya diperbolehkan berjalan kaki memasuki area ini. Pasar lebaran ini merupakan tradisi tahunan. Ratusan ribu warga tumpah ruah berburu beragam kebutuhan dan barang yang dijual dengan harga murah. Selain pakaian dan sandal, banyak ragam kebutuhan lainnya tersedia di pasar dadakan ini. Warga pun rela berdesakan demi barang yang diinginkan. Senang, senang-senang aja mas. Alasannya karena memang besok, karena ada orang di waksa atau gimana? Ya memang ada keluar kan, ini udah aja jalan-jalan. Berdesakan kayak gini enggak apa-apa teh? Ameh. Ameh ya? Ameh. Alasan tradisi, penjual pun menjual barang murah dagangannya meski harus berdesakan lapak dengan pedagang lain. Karena waktunya terpepet, ya harganya murah. Ya untuk besok aja hari lebaran. Hari lebaran besok. Ya. Tradisi ya? Ya tradisi, kalau hari raya idul piti itu tradisi Pak. Tepat pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, pasar lebaran ini ditutup. Pagi hari, jalan raya kembali bersih dan kembali pada fungsinya sebagai jalan umum. Ervan Hugina melaporkan untuk NEL. ger abrasions.